Ketua KPU Karawang Miftah Farid mengundurkan diri menjadi komisioner KPU Karawang pada minggu 7 Mei 2023 kemarin. Masa jabatan Farid sendiri seharusnya berakhir pada Oktober 2023 mendatang, Tribunarus. Adapun desas-desus Farid akan keluar ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ia disukan akan maju menjadi calon legislatif hingga calon wakil Bupati Karawang. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Cik Wan Suwandi dari Tribun Jabar. Silahkan rekan Cik Wan. Ya, terima kasih Ariska. Selamat petang Tribunarus. Jadi memang pada minggu tanggal 7 Mei 2023 kemarin, Ketua KPU Karawang melakukan jumpa pres atas pengunduran dirinya menjadi komisioner KPU Karawang. Dan memang desas-desus tersebut memang sudah terdengar dari para wartawan bahwa Ketua KPU Karawang awalnya memang akan melakukan pengunduran diri. Dan kemudian tepatnya pada tanggal 1 Mei 2023, Ketua KPU Karawang mengajukan surat pengunduran diri kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi termasuk kepada komisioner KPU di Karawang. Dan memang pengunduran diri ini memang masih dirasa sangat mengagetkan oleh para komisioner di KPU Karawang. Dengan mengundurkan dirinya Mipta Parit sebagai Ketua KPU Karawang, padahal masa jabatannya masih akan berlangsung hingga Oktober 2023. Dan menurut informasi yang beredar bahwa memang Mipta Parit ini mengundurkan diri karena memang akan melakukan pencalegan nanti pada tahun 2024. Dan rencananya Mipta Parit ini menurut informasi bahwa akan mencalonkan diri sebagai legislatif di DAPI 5. Namun Mipta Parit sendiri masih belum mengungkapkan secara langsung alasan secara pasti bahwa dirinya mengundurkan diri dia hanya mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya itu untuk mengabdikan dirinya kepada hal yang lain. Dan pengunduran dirinya pun telah direstui oleh orang tua, terutama ibu dari Mipta Parit sendiri, Arisya. Dan kemudian dari informasi dari Ketua Nasdem Karawang, Dian Pahrut Jaman bahwa memang Mipta Parit sendiri memang sudah mendengar bahwa Mipta Parit memang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DAPI 5. Dan partai yang akan ditujinya menurut informasi yang diterima oleh Ketua DPD Nasdem Karawang ini adalah Partai Demokrat. Dan Ketua Partai Nasdem sendiri mengungkapkan bahwa pihak yang menerima secara partai pihak yang menerima keputusan Parit untuk mengundurkan diri apapun alasannya. Namun yang diingatkan oleh Ketua Partai Nasdem ini adalah ketika Parit mencalonkan diri sebagai legislatif, namun ia mengingatkan agar penyelenggara yaitu KPU tetap menjaga integritasnya. Terutama bahwa Mipta Parit ini diingatkan lagi oleh Dian bahwa dia keluar setelah perangkat KPU di Karawang sudah terbentuk seperti PPK, PPS hingga Pantarli. Sehingga ia mengingatkan lagi bahwa pihak penyelenggara yaitu KPU untuk tetap menjaga integritasnya. Sehingga tidak ada kekhawatiran kepada penyelenggara ketika Mipta Parit mencalonkan diri sebagai legislatif. Demikian Ariska. Terima kasih telah menonton!